Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun kalian berada, semoga senang dan berhenti dengan Allah Subhanallah, amin, ya Rabbul Alamin Kembali lagi bersama saya di channel Roni Jingga teman-teman ya Dan di video kali ini saya akan membahas atau memberi contoh Walaupun ini cuma sedikit tapi sangat berarti bagi kita ya teman-teman Disini ada manggar yang busuk tapi masih bisa memberikan air nira Yang menetes lebih hasilnya pun juga banyak teman-teman Tunggu dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya biarkan selalu ketinggalan video saya yang akan datang Oke teman-teman, mari kita melihat tutorialnya yang wala itu busuk atau manggar atau mancung Yang masih bisa menghasilkan air nira ya teman-teman Karena ini adalah sebuah ilmu bagi kita Dan ini teman-teman Ini manggar yang sudah mau busuk Nah, disini ya busuk ya teman-teman Lihat Nanti kita akan kupas Biar bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan air nira ya teman-teman Ini pada sore hari Alhamdulillah Dapat lumayan teman-teman sore hari Nah, ini teman-teman Saya masih bisa menghasilkan air nira ya Ini belum saya pakas Disini mau membusuk teman-teman Nah Ini Ini teman-teman Ini sudah mau busuk Kita harus mengatasinya Yaitu Nah, ini Kita harus waspada untuk mengatasi Kalau kita tidak hati-hati Nah, kalau sudah kayak kuning-kuning kayak gini Ini namanya membusuk Dan Kalau kita terlambat untuk mengatasinya Dia akan macet air nirahnya teman-teman Dan nanti gini kita kupas Dan mengupasnya nanti Ini Tidak boleh Ambiar teman-teman Ini tidak boleh ambiar Harus tetap semula Mulus seperti Semula teman-teman Nah, ini mau busuk Tapi Alhamdulillah Masih menghasilkan Air nirah Oke teman-teman Mari kita melepas ini dulu Talinya Untuk menatasi Manggar yang sudah busuk Tapi Alhamdulillah Masih menghasilkan air nirah ya teman-teman Karena kita terlambat sedikit Ini akan Fatal akibatnya Dan tidak bisa mendapatkan air nirah Nah, ini Mau busuk ini masih bagus Ini sudah busuk Sedikit saja Kalau kita terlambat Dia akan tidak bisa menggunakan air nirah teman-teman Nah, ini Ini jangan sampai ambiar Kita harus tetap Asal semula ini kan Ini masih semula Tidak ambiar Kita ikat Sekali dia ambiar Dia akan Air nirahnya Akan hilang teman-teman Kita pancah lagi Ini bukan Kuat Kita potong Kita potong Bangan boros-boros Gitu ada Paling 2 cm Masih 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 menghasilkan air nirah teman-teman Kalau kita terlambat sedikit Masya Allah Masih banjirkan Masih bisa menghasilkan air nirah teman-teman Kalau ini sudah gosong Kalau ini sudah hitam Tidak bisa diselamatkan lagi ya teman-teman Air nirahnya Tapi Alhamdulillah disitu masih putih Warnanya Dan masih bisa diselamatkan Inilah hasil atau contoh Atau solusi Gimana untuk mengatasi Manggar yang sudah busuk Saya sudah bongkar Karena takutnya terlambat ini teman-teman Ini pun hampir terlambat Nah, disini sudah mengkuning-kuning Atau menghitam-hitam ya teman-teman Nah Mari kita buka di sore ini Mudah-mudahan masih tetap air nirahnya Tidak berkurang ya Tidak kan teman-teman Sudah mau busuk ya Sudah mengkering-kering Mau hitam Tapi Alhamdulillah Di sore hari Alhamdulillah masih Menghasilkan air nirah Berarti ini tidak berubah Atau tidak berkurang ya teman-teman Ini saya belum pagas Masih ngeretes Ya Ini adalah solusi Yang kayak tadi teman-teman Supaya masih bisa menghasilkan air nirah Sudah merepeli Nah, ini tidak ada tanda Sudah mau busuk Tapi kalau masih bagus Ini diginikan pun Tidak bisa ya teman-teman Nah Dikini-kini kan tidak bisa Tapi sudah kalau mau busuk Dikiniin pun Sudah meras Sudah lepas sendiri ya teman-teman Dikupas pun Sampai bawah sini Tapi Alhamdulillah masih terselamatkan Kemarin sore saya bongkar Itulah tadi Contoh atau Solusi Gimana untuk mengatasinya Bila teman-teman Mengalami seperti ini Atau Kita cepat-cepat lah Untuk dibongkar seperti ini tadi Intinya Membongkarnya disini dulu ya teman-teman Dikupas Lalu diikat Satu ikatan Kan ini masih Langsung ini dilepas talinya Kita bongkar Perlahan-lahan Nah Ini masih tetap-tetap utuh Pada aslinya Dia enggak berubah Kalau dia berubah Dia biar gitu Dia enggak bisa menghasilkan Air nirah ya teman-teman Kukira ini sudah paham Contoh sedikit Tapi insya Allah Bermanfaat ya teman-teman Oke teman-teman Tadilah solusi Atau contoh Gimana untuk mengatasi Manggar atau wala Atau mancung Ya sudah mau membusuk Tapi Alhamdulillah Masih bisa teratasi Dengan tadi Itulah contoh Yang seperti itu Dikupas sedikit Lalu diikat Jangan sampai ambiar Wala atau manggarnya Diikat langsung dikupas semuanya Insya Allah Akan selamat air nirahnya teman-teman Karena saya sudah mempratakan sendiri Sudah bertahun-tahun teman-teman Buatlah ini sebagai ilmu Atau hikmahnya Semoga bermanfaat Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye